Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muthma Inang Mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dunia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Yang insyaallah dalam video ini akan sedikit bercerita tentang salah satu bendungan yang ada di Kabupaten Pindra Berbicara tentang bendungan, bendungan merupakan salah satu sumber air bagi kehidupan manusia selain danau, sungai, laut, dan juga rawa Fungsi bendungan dibuat untuk menaikkan muka air dan juga menahan laju aliran air Aliran air ini berasal dari aliran sungai tertentu Nah, berikut ini kita akan melihat penampakan dari bendungan benteng yang ada di Pindra Bendungan benteng adalah salah satu peninggalan kolonial Belanda Bendungan ini dibangun pada tahun 1939 Dimana pada awalnya hanya sebuah survei pada induk bendungan benteng oleh insinyur Prama tahun 1927 Bendungan ini mulai dikerjakan pada tahun 1936 dan dioperasikan pada tahun 1940 Bendungan benteng yang dibangun dalam masa pemerintahan kolonial Belanda tersebut sampai sekarang tahun 2020 masih berfungsi bahkan masih merupakan bendungan andalan untuk mengelirik persawahan sampai seluas lebih 60 ribu hektare meliputi persawahan sekitar 27 ribu hektare di Kabupaten Pindra dan sekitarnya dan 40 ribu hektare di daerah tangganya yaitu Kabupaten Siden dan Rappang Bendungan benteng yang berlatak di Kelurahan Benteng, Kecamatan Petang Penua Pindra biasanya digunakan warga setempat untuk santai dan istirahat Nilai tambahnya adalah pengendangan alam sekitarnya yang indah sehingga membuat suasana santai jadi lebih terasa nikmat banyak muda mudi pindah menghabiskan waktu sore di sana ada yang sekedar bersantai dan ada juga yang memanfaatkannya sebagai tempat memancing ikan nah itulah tadi cerita tentang bendungan benteng Pindra kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati